Mantan asisten pribadi dan supir pribadi Lutfi Hassan Ishak mengaku pernah meminjamkan KTP mereka untuk pembelian mobil. Ya, beberapa mobil mewah milik LHI dibeli dengan menggunakan identitas orang dekatnya. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan suap import daging sapi dengan tersangka LHI dengan menghadirkan 6 orang saksi. Menurut supir pribadi LHI, Ali Amran, mobil VW Carafel milik LHI dibeli dengan memakai identitas dirinya. Selain Ali, mantan asisten pribadi LHI Rantala Sikayo juga pernah dipinjam KTP-nya untuk membeli mobil Nissan Navara. Rantala juga mengaku bahwa selain LHI, orang PKS juga sering meminjam identitas dirinya. Pembelian kendaraan mengatas namakan supir dan asisten juga banyak dilakukan oleh tersangka korupsi untuk menutupi kecurangan mereka.